Pembesar siswa SMA Negeri 6 korban tewas akibat tawuran siang tadi dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Poncol, Pedurenan, Tanggerang, Banten. Isak tangis keluarga dan dekan korban mengantar kepergian almarhum. Pusai disemayamkan di rumah duka di perumahan Celeduk Indah, Kota Tangeran sejak tadi malam, jenasa Alawiyu Sianto, putra pelajar kelas 1 SMA 6, dimakamkan di pemakaman kampung Poncol siang tadi. Isak tangis orang tua korban turut mengantar kepergian putra tercinta. Sambil mendekat foto almarhum, ibu korban seperti tidak percaya atas kepergian putranya saat jenasa almarhum mulai diturunkan ke liang lahat. Ayah korban bahkan pingsan di pusara anaknya. Tidak hanya orang tua korban, puluhan teman Alawiyu yang mengantar kepergian temannya juga tidak kuasa menahan tangis. Di mata rekan-rekannya, Alawiyu dikenal sebagai sosok yang baik dan mudah berteman. Menurut aku sih anaknya baik gitu ya, gampang bergaul, pokoknya bakal ngangenin banget sih, asik orangnya. Rajin, rajin belajar gitu. Pokoknya ya... Kenapa teman-teman ini? Iya. Suami ini dekat ya? Iya, dia dekat sama-sama orang kok, dia milih teman, gak milih-milih teman. Alawiyu tewas dengan sejumlah luka bacok di sekujur tubuhnya. Dari keterangan saksi mata, korban diserang oleh sekelompok siswa lawan saat bersantai di sebuah minimarket. Suasana harum menyelimuti prosesi pemakaman Alawiyu korban tewas akibat tawuran pelajar. Dengan kembali jatuhnya korban tewas akibat tawuran, seharusnya hal ini menjadi perhatian lebih pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, agar tidak terjadi jatuhnya kembali korban-korban tewas selanjutnya. Sampai saat ini, belum ada satupun pihak yang dijadikan tersangka atas kasus tawuran yang menewaskan Alawiyu. Alawiyu diduga menjadi korban tawuran yang turun-temurun terjadi antara pelajar SMA N6 dengan SMA N70. Edo Eka Rizki, Petwin Arman, Jakarta